Pemerintah Kota Loksmawai Aceh menangani sampah yang meningkat selama Ramadan demi mengantisipasi terjadinya penumpukan di setiap wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selama bulan Ramadan, terdata terjadi lonjakan kuota sampah mencapai 9 ton perharinya. Pada hari-hari biasa, kuota sampah rumah tangga di Kota Loksmawai 95 ton perhari, namun kini meningkat jadi 104 ton perharinya. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Sekretariat Daerah Loksmawai Darius saat meninjau lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Aluelim, Kejamatan Belang Mangat pada Senin 18 Maret mengatakan sebelumnya petugas kebersihan mengangkut sampah 3 kali dalam sehari, namun saat Ramadan meningkat jadi 4 kali. Pihaknya juga mengerahkan armada pengangkut mencapai 28 unit pada jadwal biasa dan 6 unit khusus digunakan untuk pengangkutan sampah setelah tarawi. Pemku Loksmawai dalam hal ini untuk mengantasi spasi menjadi penumpangan sampah akibat sampah rumah tangga dan pedagang musiman pada masa Ramadan ini menambah durasi pengitipan sampah ya. Yang sebelumnya itu pagi, siang, dan sore ini ditambah pengitipan sampah di malam hari setelah tarawai. Pemerintah Kota Loksmawai juga mengimbang masyarakat maupun pengusaha kuliner untuk menaati aturan jambuang sampah yang telah disosialisasikan. Hal tersebut demi mengantisipasi penumpukan sampah serta salah satu upaya penjagaan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri maupun virus. Dari Kota Loksmawai Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, Mewartakan.